Pemerintah lagi serius mau pindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke daerah lain. Sejumlah daerah pun lagi dipikir-pikir jadi pilihan ibu kota baru, termasuk Kabupaten Mamuju di Sulawesi Barat. Bahkan, Wakil Presiden Yusuf Kala pernah menyebut Mamuju layak menggantikan peran Jakarta. Apalagi, secara geografis, Kabupaten itu memang berada di tengah Indonesia. Saat dimintai tanggapannya, Bupati Mamuju Habsi Wahid mengklaim, secara keseluruhan daerah bisa disebut layak untuk menjadi ibu kota baru. Mamuju, katanya, telah siap andai pemindahan ibu kota dilakukan dalam waktu dekat. Meski begitu, ia mengakui Mamuju memang lebih kecil jika dibandingkan dengan sejumlah daerah lain yang disebut-sebut akan menjadi pilihan pemerintah. Misalnya, Palangkaraya, Palembang, dan Banten. Mamuju memang kecil, tapi sangat luas dan beragam. Mulai dari dataran tinggi. Lembah, laut dan lahan datar kita sangat luas, kata Habsi ketika dihubungi pihak FIFA. Pada Jumat, 7 Juli 2017, pemindahan ibu kota ke Mamuju, menurutnya, juga akan meningkatkan. Perkembangan pembangunan secara signifikan di daerahnya. Sekarang, Mamuju, jadi terkenal. Ya, apalagi Pak JK, Yusuf Kala, pernah bilang Mamuju layak sebagai kandidat pengganti. Jakarta, ujarnya. Baru sebatas wacana, katanya, sudah mengangkat nama Mamuju. Ia pun berharap, pemerintah mau mempertimbangkan daerahnya sebagai alternatif wilayah ibu kota. Baru Indonesia. Sampai sekarang baru sebatas pemberitaan. Saya juga dengar-dengar itu. Dari media. Belum ada informasi langsung dari pusat. Tentu kita berharap bisa jadi ibu kota. Karena akan meningkatkan pembangunan daerah kita, ujarnya. Pemerintah lagi serius mau pindahkan ibu kota negara, dari Jakarta ke daerah lain. Sejumlah daerah pun lagi dipikirkan.